Assalamualaikum sahabat JFTV Anda terjebak di JF5 episode 11 Di episode kali ini kita bakalan ngobrolin tentang 5 fakta mengenai salah satu penyanyi kondang, penyanyi hits tanah air yang baru-baru ini menggoncang bumi Taipei Kira-kira sudah ada gambaran belum? Yap, siapa lagi kalau bukan the one and only Siti Badriah? Fakta pertama dari seorang Siti Badriah adalah Beliau baru saja memenangkan solo wanita atau pria dangdut kontemporer terbaik bidang dangdut di Anugrah Musik Indonesia Awards 2018 Wow, congratulations, good job Siti Badriah Hmm, tapi ya kalau misalnya dia sudah menjadi seorang pemenang dalam AMI Awards Kira-kira tarif manggungnya makin mahal gak ya? Untuk fakta kedua Kali ini kita bakalan omongin berapa sih tarif manggung seorang Siti Badriah? Hmm, dari beberapa informasi yang akurat yang sudah kita jelajah Kru JFTV, JF5 udah menyelusuri per dunia sosialan mengenai berapa sih tarifnya seorang Siti Badriah Dan tertulis dari beberapa sumber bahwa Siti Badriah untuk sekali manggungnya itu sekitar 60 juta rupiah Tapi sebenarnya Siti Badriah sendiri juga mengklarifikasi atau mengkonfirmasi kepada semua awak media Bahwa meskipun dia memenangkan AMI Awards 2018 Untuk tarifnya ya masih terbilang gak mahal banget untuk sekelas penyanyi dangdut Tapi yang penting banjir job Kalau misalnya pun tarif sekali manggungnya mahal ya Misalnya sekitar 100 juta rupiah, 200 juta rupiah Tapi kalau jobnya sedikit ya sama aja kan Mending kayak Siti Badriah meskipun dia tetap di harga 60 juta rupiah per sekali show Tapi job manggungnya ada di mana-mana Money-money Fakta ketiga dari seorang Siti Badriah Yaitu tentang lagunya atau single barunya yang berjudul Lagi cantik Emang lagi cantik Tapi bukan sok cantik Gitu gak sih? Baiklah Nah, lagu tersebut diunggah di Youtube pada tanggal 22 Maret 2018 But you know what? Lagu tersebut berhasil menjadi video dengan penonton terbanyak Wow Hingga sekarang nih, di bulan Oktober 2018 Sudah mencapai 374 viewers Wow Wow Siti Badriah Nah, kira-kira ya dengan jumlah total penonton sekitar 374 juta tersebut Siti Badriah pasti bisa merauh miliaran rupiah nih Pundi-pundi uang dari Youtube sendiri Wow Keren banget ya Siti Badriah ya Karena kita jauh tau juga dong kalau misalnya lagu Shantik ini juga trending di salah satu aplikasi kekinian Yaitu Ada yang tau? Yes Tiktok Sebut merek lagi Yaudah lah ya Pada tau dong ini gerakan apa? Yes Gerakan Goyang dua jari Emang lagi manja? Kok aku jadi anak alay sih? Enggak Atau jangan-jangan sehatu JFTV juga main TikTok ya? Ketahuan nih Baiklah Kita masuk ke fakta keempat Nah di fakta keempat ini kita masih berbicara tentang lagunya Siti Badriah yang berjudul Lagi Shantik Jadi salah satu penyanyi terkenal Indonesia, Papa Natas Indonesia mengklaim bahwa jargon kata Shantik adalah miliknya Hmm penasaran gak siapa dia? Yap Dia adalah Syahrini yang mengatakan bahwa kata Shantik itu adalah miliknya Namun setelah diklarifikasi oleh timnya Siti Badriah dan ditanya langsung oleh penciptanya Kepada penciptanya Penciptanya sendiri menjelaskan bahwa sebenarnya kata Shantik tersebut bukan terinspirasi dari Siti Badriah Malah terinspirasi oleh Mimi Peri Wow Ternyata Mimi Peri memberikan ide yang luar biasa nih kepada penciptanya Dinyanyikan Siti Badriah Boom! Viral di Youtube Keren gak? Harusnya Mimi Peri bisa dapet Iya Kita masuk ke fakta kelima yaitu tentang Siti Badriah manggung di Taiwan Ternyata tanggal 30 September 2018 kemarin bukanlah yang pertama kali Siti Badriah datang ke Taiwan Ternyata itu adalah manggungnya yang untuk ketiga kali Nah yang pertama Siti Badriah itu sudah datang di tahun 2013 Yaitu untuk mengisi acara Winter Festival di Taiwan Disusul pada tahun 2016 lalu Dua tahun yang lalu Siti Badriah juga dipercaya untuk mengisi acara Idul Fitri Yang diselenggarakan oleh yang diselenggarakan di Taiwan di Yuanshan Export Park Taipei Dan yang ketiga yang baru sama-sama kita saksikan yang kita ramai-ramai datang ke alun-alun kota Bacau Yaitu ada Siti Badriah yang datang hadir untuk meramaikan Festival Budaya Indonesia Oke deh, thank you so much udah nonton GF5 episode kedua 5 fakta tentang Siti Badriah Kalau misalnya kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, di comment, dan di share ke teman-teman kalian Dan pastinya jangan lupa di subscribe So I'm Brianna Sofa signing out Bye bye, see you in the next video Emang lagi cantik tapi bukan so cantik Cantik-santik gini hanya untuk dirimu Halo aku Siti Badriah Buat kalian semua jangan lupa ya Like, comment, dan subscribe Facebook JSTV Jangan lupa, thank you Sub indo by broth3rmax